Sebelum Mas Anton mengisi materi hari ini, kita baca bersama-sama dulu tentang TV dari Pak Anton Molana. Pak Anton Molana ini merupakan mahasiswa Angkatan 2007, Kimia Unsud, jadi senior kalian. Kalau masalah dulu, Ketua BEM ya Mas Anton? Betul Bu. Ya, betul Bu. Tahun berapa? 2010. 2010, ya. Mas Anton ini merupakan Ketua BEM, dia juga sudah menaksanakan S2 di IPB. Kalau ibu lihat di TV-nya, lulus tahun 2012, langsung dapat pekerjaan ya Mas Anton ya? Ya, betul Bu. Ya, langsung dapat pekerjaan. Di Jakarta. Ya. Apa namanya yang menarik dari CV Mas Anton ini adalah, ibu lihat di sini ada pelatihan ISO juga, ada instrumen laboratorium, spetro, UVV, FTIR, AS, HPLC, NMR, dan GISNI. Kalau CV mungkin adik-adik mahasiswa bisa membaca semuanya, yang perlu ibu gali dari Mas Anton sebelum pemamparan acara hari ini, kenapa Mas Anton tertarik untuk melakukan S2, untuk melakukan pelatihan-pelatihan ini semua. Menurut ibu itu unik sekali, yang serjana kimia itu banyak serjana kimia di Indonesia itu, banyak prodi-prodi kimia yang telah mencipta lulusannya. Tapi yang ibu lihat dari CV-nya Mas Anton ini, banyak pelatihan-pelatihan yang mungkin seperti K3 ini tidak didapatkan di kampus, tapi Mas Anton punya banyak keahlian di sini. Ini coba cerita sama adik-adiknya biar mereka tergugah. Oke, baik, pu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Amin, selaku kajur ya, kajur jurusan kimia, Bapak-Ibu dosen yang saya banggakan, setelah rekan-rekan peserta. Tidak lupa Pak Ponco, ketemu lagi kita Pak, reunian dua tahun lalu, kalau nggak salah kita ngasih bateri yang sama ya Pak. Ya Pak, tips serbos. 2019 ya Pak, kalau nggak salah Pak. Ya, betul. Sedikit cerita mungkin, Bu. Jadi dulu itu, saya ketika S2 itu mendapatkan satu mata kuliah namanya manajemen untuk laboratorium, Bu. Nah, kebetulan dosennya yang mengajarkan itu adalah asesor dari KAN, Komite Akunitas Nasional. KAN adalah lembaga yang memberikan satu integrasi untuk laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, LS Pro, ataupun lembaga-lembaga lansertifitas lainnya. Nah, dari situ, saya sudah mulai, setelah kuliah, kebetulan join bareng sama dosen tersebut, ngerjakan satu-dua proyek, Bu. Jadi, dari kuliah, sebenarnya saya kuliah S2 itu nggak dapat biaya siswa, Bu. Jadi, pure dari biaya pribadi. Nah, biaya kuliah itu saya dapat dari, ya tadi, sambil kerja juga, kebetulan, yang kedua adalah sambil proyek dengan dosen untuk nge-develop lab uji untuk proses pengajuan akreditasi. Makanya, mungkin secara portfolio saya, aktivitas saya banyaknya di development lab, ataupun SDM di lab, Bu, untuk pengajuan akreditasi, untuk peningkatan kompetensi dan yang lain. Termasuk, aktivitas saat ini pun saya masih di dunia laboratorium, Bu, di lab kalibrasi. Jadi, kalau dua tahun lalu saya datang ke Unsud, ya, itu saya masih kerja di perusahaan sebelumnya, di PKS Markedeka. Nah, kebetulan yang sekarang saya sudah pindah perusahaan, Bu, saya di lab kalibrasi. Jadi, ketika tahun lalu pandemi itu, saya ditawari salah satu lab kalibrasi di Bandung oleh salah satu owner perusahaan untuk nge-develop lab kalibrasinya. Jadi, ya, ngelamar ke yang terakhir itu nggak pakai aplikasi, langsung ditawari, Bu. Itu sih, mungkin, ya, untuk pengalaman seri-serinya. Jadi, lebih banyaknya memang di dunia aplikasi. Walaupun di, ketika pekerjaan sebelumnya di PKS Markedeka, saya juga fokus di development method, karena kan di pekerjaan yang saya sebelumnya itu, saya di Departemen Research and Development, jadi lebih banyak nge-develop metode-metode pengujian untuk pengujian di produk food, terutama untuk produk margarin, minyak goreng, softening, dan lain-lain. Makanya di bagian bawah untuk di, itunya, hasil development method, ada beberapa parameter yang sudah saya coba diopksi. Sebagai konsultan ini, kerja sampingan, apa benar kerjaan yang di tempat kerja sekarang? Hmm, dua pekerjaan itu dilakukan. Jadi, kebetulan perusahaan saya saat ini bekerja itu adalah lembaga training dan lab kalibrasi. Jadi, saya juga di situ sebagai manager laboratoriumnya, sekaligus juga ketika ada training untuk di bidang saya, saya dilibatkan sebagai trainer-nya, Bu. Nah, itu yang secara tertulis, Bu. Tapi secara non tertulis, kadang di luar itu, kadang Sabtu, Minggu, saya juga diminta bantuan untuk ngasih pembekalan training satu-dua hari, gitu. Itu yang, itu ngamen saya sama istri, Bu. Menarik sekali. Menarik sekali. Sama-sama anak-anak kimia. Sama-sama analiti. Sama-sama istri alumni dari S1-S2 di IPB, terus aktifnya sama, jadi sering ngejain proyeknya berdua, Bu. Oh, iya. Alhamdulillah. Dapat betul sama tutupnya, ya. Iya, betul. Ya. Perlu ada adik-adik mahasiswa ketahui, Mas Anton Molana ini bukan punya IP yang tinggi, ya, Mas Anton, ya. Aduh, itu malu kalau dibinakin. Ya, tapi ibu rasa suksesnya dia sekarang ini karena kemampuan, komunikasinya yang bagus, ya. Jadi dia ketua BEM, punya kemampuan komunikasi yang bagus, ya. Dan itu yang ibu rasa mensukseskan dia sekarang ini. Begitu ya, Mas Anton, ya. Biar ditiripkan sama adik-adiknya bahwa kuliah itu tidak hanya perkuliahan saja, tapi perlu juga organisasi yang biasa. Mungkin ibu lihat teksnya itu masa Inggris semua, apakah kemampuan masa Inggris ini juga sudah meningkat, apa bagaimana Mas Anton yang perlu diwariskan sama adik-adiknya? Dulu ketika kuliah S2 di ITB itu sempat kaget, bu. Karena kebetulan mungkin ibu juga merasakan ketika kuliah di BEM atau di yang lain. Jadi emang di ITB itu semua buku, cuanya kan, termasuk kalau dulu kita orang-orang ini mengenal-orang buku petrusinya versi bahasa Indonesia, nah di ITB itu nggak ada. Makanya sempat dulu diketawain bahwa buku Kogel sama buku Kimi Organiknya versi bahasa Indonesia pas kuliah satu bu. Jadi pada sana emang buku Kogel tetapi pasti nggak ada dari itu. Terus yang kedua ada rencana buat studi lanjut Cibu nanti ke depan. Mungkin 2-3 tahun lalu nunggu istri dapat izin dari kampusnya baru berapa-apa. Ya ibu doakan lancar keinginannya disampaikan Allah SWT. Ini pembacaan Cibu ini sudah selesai. Silakan berikutnya Mas Anton mengisi acara ini sampai jam 9.40. Munggu Mas Anton. Baik, oke. Saya izin tampilkan ini dulu ya, materinya. Ya, munggu. Terima kasih. Baik, saya sudah muncul ya materi saya di laptop atau komputer Bapak-Ibu semua. Sudah, sudah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang sekali bisa reunian kembali dengan Bapak-Ibu dosen saya. Kayaknya sudah agak lama juga, belum ketemu langsung ya. Karena pandemi ini, jadi beberapa kali pertemuan hanya via virtual. Jadi ketika kemarin, status pengajuan akreditasi kampus, terus beberapa kegiatan juga seringnya virtual. Jadi, ya mudah-mudahan di agenda virtual ini juga tetap punya banyak input yang didapat buat perkan-rekan mahasiswa juga. Jadi, tadi sudah disampaikan juga masalah berkait masalah perhubungan saya. Jadi, saya alumni dari Kibiawun Sud, angkatan 2007, lulus 2012. Jadi, saya lulus agak lama sih. Lima tahun dari Bu Jiswai tadi sempat sampekan juga. Jadi, saya lulus agak lama. Dengan berbagai aktivitas di kampus, selanjutnya saya seberkerja dulu satu tahun, satu tahun lah kurang lebih dua tahun. Sebenarnya bekerjanya itu tidak di perusahaan orang sih sebenarnya bekerja saya pertama tuh. Tapi di perusahaan punya lebih juga. Jadi, kalau kenal lamunya Mas Kartono, beliau punya perusahaan. Jadi, kemudian waktu itu Mas Kartono butuh beberapa tim untuk setup di monitoring lingkungan. Dari kemudian kan ketika 2014, 2015, 2016 itu sedang dibuat kebijakan baru untuk izin lingkungan. Jadi, semua pengakil industri, usaha, ataupun yang lain harus di izin lingkungan dari DLHK atau dinas di peninggungan setempat. Nah, karena aturannya di Ketok Palu, akhirnya mau gak mau semua industri membuat. Dan kemudian Mas Kartono itu punya perusahaan di bidang konsultan lingkungan. Nah, saya fokus untuk monitoring hasil pengujian lab-nya untuk mereview, membantu kumen. Dan sebenarnya bukan kerja di perusahaan yang ini sih, Bu. Jadi, saya view kerja itu ketika saya lulus S2. Lulus S2, saya baru kerja di PT Smart MBK sampai sekarang. Itu tentang terkasihkan saya. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit. Mungkin ini saya sharing ya. Sharing tentang kita saya dulu di laboratorium sampai saat ini tentang manajemen laboratorium. Nah, di manajemen laboratorium ini memang saya ambil satu skop kecil tentang K3 Lab-nya. Nah, mungkin rekan-rekan semua atau ada dari semua yang sudah pernah buka-buka tentang manajemen itu pasti banyak kan aspeknya ya. Kalau mengenal lagi tentang ISO 17025, itu tentang sistem manajemen mutu laboratorium. Ini ada di satu klausur sendiri namanya, klausur 6.3 tentang akomodasi lingkungan. Nah, di dalamnya berisi tentang cara handling limba, cara proses akomodasi lingkungan, bagaimana cara mengkondisikan kematian agar baik, tidak ada kontrominan dengan yang lain. Itu hanya satu klausur, jadi makanya nanti kalau misalnya mungkin ada kesempatan bisa sharing-sharing seperti itu. Atau nanti mungkin ada-ada juga yang pernah mengikuti kegiatan alumni se-kimia unsut, kita sudah pernah mengadakan webinar tentang ISO 17025. Nanti kalau misalnya mau ada request, silakan nanti sampaikan ke teman-teman pengurus alumni, nanti bisa dibuatkan agenda ulang. Baik, oke sebelum saya masuk ke sini, tadi saya sampaikan sedikit, hari ini kita akan membahas tentang masalah K3 laboratorium ya. Nanti kita di materinya, silakan bisa sambil nanya ya, kalau misalnya ada yang mau disangka ataupun yang ditanya. Dari ada di semua. Tadi di soal pre-test, kalau nggak salah nomor 1 itu ada, ada pengertian kepanjangan dari K3. Ada yang tahu K3 itu apa? Ada yang bisa jawab mungkin, ini angkatan 2019 berarti ya? Ada yang tahu kepanjangan dari K3 itu apa? Kesehatan dan keselamatan kerja bukan Pak? Kesehatan dan keselamatan kerja? Iya. Ada yang lain? Berarti tadi jawabannya benar apa salah? Tadi aku jawabnya salah, tapi ternyata benar. Maksudnya, kan tadi pilihannya keamanan dan apa ya? Keselamatan kerja ya? Pokoknya tadi ada keamanan-keamanannya, cuman itu nggak tepat gitu loh. Jadi aku pilihnya yang salah. Salah, betul. Dan ternyata benar. Sudah, nanti kita bahas di akhir kali ya. Kita bahas di akhir ketika pembahasan hasil pre-test. Baik, saya mulai datang, apa itu laboratorium? Laboratorium adalah suatu bangunan yang dilengkapi peralatan, bahan, metode pengujian. Yang aktifitas dalamnya apa? Pertama, percobaan, penelitian, praktek, dan yang lain ya. Dan semua aktifitas itu harus terkendali. Makanya kenapa? Makanya baiknya memang suatu laboratorium itu memiliki suatu prosedur tertentu. Bagaimana cara penggunaan alat, bagaimana cara misalnya proses penanganan liba, dan yang lain. Nah, mungkin nanti juga sedikit sharing juga dengan Bapak Ibu dosa juga. Sekarang ini memang 17.025 itu tidak hanya diperlukan untuk lab uji ataupun lab kalibrasi yang akan mengajukan aplikasi. Tapi bisa juga lab-lab pendidikan atau lab-lab universitas itu bisa melakukan implementasi dari 17.025 atau ISO 17.025. Jadi, pendekatannya ke arah sana. Nah, jadi nanti lab memiliki kayak prosedur, bagaimana cara penanganan alat, penggunaan alat, nanti bagaimana cara peminjaman alat yang itu sudah ada. Termasuk nanti rekaman-rekaman teknis ya, sampai penggunaan foam, dan yang lainnya. Pastinya sekarang ada di lab. Namun mungkin akan lebih baiknya dipercaya di standarisasi atau lain. Nah, makanya aktifitas lab memang harus dikendali. Sehingga ketika ada suatu hal yang tidak diikinkan, kita dapat mengecek bagian mana sih yang tidak sesuai. Jadi, fungsinya ke arah sana sih. Makanya memudahkan kami, teman-teman yang aktifitas di lab, yang sudah memiliki sistem manajemennya, sudah mengimplementasikan sistem manajemen, itu lebih mudah ketika ada suatu masalah. Misalnya, kita ada case kejadian, misalnya ada tumpahan, ada person kita yang kena tumpahan chemical, misalnya asam sulfat. Kita bisa cek, jadi tidak langsung sementara-mentara langsung menyalakan kamu trader kamu yang lain juga. Tapi kita bisa cek, perutkuasa dari mana sih ini masalahnya. Oh, ternyata misalnya botol yang digunakan itu tidak proper. Jadi, dia mudah lepas, tutupnya mudah lepas dari botolnya. Sehingga mengakibatkan si cairan di dalam botol itu mudah tumpah ke analis ataupun ke person lab. Jadi, fungsinya seperti itu. Termasuk nanti itu hanya satu contoh kecil ya, nanti aspek-aspek lain mungkin akan banyak di arkitasi di lab. Nah, kita mulai dari hal yang paling dasar mungkin yang akan kita tanahkan dalam diri kita. Kenapa keselamatan itu penting? Jadi, lab itu adalah suatu tempat yang menurut saya paling bahaya. Teman-teman di dalam lab itu jangan merasa itu paling aman ya, justru itu paling bahaya. Jadi, tapi bukan berarti ketika kita masuk dalam tempat yang paling bahaya itu, kita nggak mau bekerja di situ. Nggak juga, justru bahayanya itu kita bisa minimalisir. Sehingga kita bisa selamat, kita bisa nyaman kerja di dalam lab itu. Nah, ini ada beberapa hal ya. Laberatum merupakan suatu tempat yang sangat berbahaya, kecelakaan kerja. Memang faktor besarnya itu adalah dari aspek kelalaian. Misalnya, kita sudah punya nih prosedur untuk penggunaan, atau mungkin rekan-rekan yang mau akan masuk ke penelitian ya, akan masuk ke penelitian tugas akhir, sudah membuat nih prosedur misalnya pembuatan bahan ya, dari pembuatan standar atau bagaimana, atau pembuatan bahan, sudah membuat prosedurnya, tapi tidak mematuhi prosedur yang sudah dibuat. Sehingga ada suatu tahap yang itu diskip, dilewati, dan itu menjadi suatu hal yang bisa berbahaya buat teman-teman. Nah, itu sebenarnya harus dihindari. Makanya, harusnya di poin kedua itu bisa diminimalisir, sehingga kelalaian-kelalaian kita bisa bekerja itu dapat diminimalisir, dapat dihindari lah, agar hal tersebut tidak sampai terjadi. Yang ketiga, ini yang pastinya ingat nyawa. Nyawa itu lebih berharga ya. Jadi, bukan cepat yang dikejar, tapi hasilnya optimal, hasilnya yang teman-teman targetkan itu optimal, tapi ya prosesnya pun ini gitu, sesuai gitu. Tidak mengejar cepatnya, tapi itu membahayakan diri sendiri atau bahkan orang lain. Nah, mungkin ini sering terlihat ya, ketika ada-ada yang masuk ke lab ya, bukan-ada yang masuk ke lab, pasti ada simbol-simbol ya. Di lab itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menggunakan phone, tidak boleh menggunakan, apa namanya, earphone, gitu ya. Tapi biasanya aktivitas ini itu masih dilakukan di lab, gitu ya. Karena mungkin kita menganggap hal itu biasa, ya kita biasa gitu, menggunakan telpon saat bekerja, gitu ya. Atau mungkin membalas chat WA, tapi masih menggunakan glove atau sarung tangan. Harusnya itu mungkin mulai dihindari sih. Itu sebenarnya sempat ketika dulu saya S2 pun, ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin itu masih biasa gitu. Jadi, earphone sempat ditegur sama penanggung jawab labnya bahwa kalau di lab itu tidak boleh makan. Jadi, kita memang ketika dulu di lab S2 itu, ada ruang makan. Jadi, ruang makan itu ruang di bisnis akan. Jadi, ada ruang kerja, ada ruang makan, ruang diskusi. Jadi, kita tidak boleh misalnya makan ketika kita bekerja di lab itu tidak boleh. Jadi, kalau mau makan memang harus keluar dulu dari kerja, ada tempat khusus, ada meja kotak besar. Di situ, makanan teman-teman yang lain di situ, di sini, di situ. Jadi, kalau kita makan di situ, tidak boleh di tempat kita bekerja di lab itu tidak boleh. Nah, itu makanya harusnya menghindari agar jangan sampai kita makan. Misalnya, itu ada bahan kimia yang masih tempel di tangan kita terbawa di makanan. Itu sangat dihindari. Termasuk yang tadi ya, penggunaan-penggunaan alat-alat lain. Nah, selanjutnya adalah tidak boleh membawa anak kecil, terutama ya ke dalam lab. Terus, ya ini tidak boleh makan ya. Jadi, dikhawatirkan ketika teman-teman bawa makanan itu ada bahan dari material yang masih terbawa di tangan, dia nempel di makanan. Dan biasakan, kalau setelah melakukan aktivitas di lab itu, teman-teman cuci tangan sebelum keluar lab. Makanya, kenapa ada washtuffle banyak di lab itu salah satu lab selain untuk aktivitas lab ya, yaitu untuk memudahkan kawan-kawan ketika ingin keluar ke lab itu melakukan pembersihan. Maksudnya, cuci tangan dulu. Apalagi nanti teman-teman yang akan bekerja di laboratorium biokinia, yang menggunakan bahan hidup ya, seperti bakteri atau pun yang lain ya, itu pasti sangat-sangat diwajibkan sekali ketika teman-teman keluar itu melakukan cuci tangan, bahkan kalau bisa sih di sterilisasi, di sterilisasi badannya. Biasanya memang untuk lab-lab mikro, nanti ketika teman-teman akan bekerja di dunia lab pengujian mikro ya, itu akan ada ruang antara. Ruang antara itu adalah ruang antara, bagian luar dengan lab. Jadi, di situ kita harus pakai jaslab, harus melakukan sterilisasi dan yang lain. Jadi, jaslab itu tidak bisa keluar. Kadang-kadang kalau kita aktivitas masin di lab, biasanya jaslab itu ya kita di lab sama di luar dipakai-pakai aja gitu. Nanti kalau di sana, kalau misalnya teman-teman, nanti akan bekerja ke dunia lab mikro ya, ataupun lab pengujian di luar, itu tidak boleh jaslab itu dibawa ke luar. Misalnya, saya mau sholat dulu atau mau nyari makan, keluar gitu. Tidak boleh jaslab atau jaslab itu dibawa keluar. Jadi, itu memang sudah ada prosedur sendiri. Jadi, sudah ada, bahkan kalau saat ini mungkin ketika terdekat-dekat mahasiswa, biasanya yang mencuci jaslab kan sendiri ya. Nanti ketika teman-teman bekerja, yang mencuci jaslab itu bukan kita sendiri, tapi memang sudah ada Departemen Divisi Khusus yang akan melakukan pencucian terhadap APD yang kita pakai ya, dari mulai jaslab dan yang lain. Oke, ini adalah beberapa alat pelindungan diri yang mungkin sudah familiar ya, yang rekan-rekan pasti miliki di lab. Yang pertama, pasti ada rekan-rekan semua yang bekerja di lab, pasti punya jaslab ya. Punya sarung tangan, punya kacamata safety, dan sepatu. Nah, untuk masalah sepatu memang sangat dianjurkan ketika teman-teman bekerja jaslab itu memakai sepatu yang tertutup. Jadi, sepatu yang tertutup. Jadi, hal ini adalah untuk mencegah agar tidak ada tumpahan, ketika misalnya ada tumpahan cairan ke bawah itu, tidak terkena oleh kulit langsung, tapi terhindar karena ada lapisan sepatu. Nah, mungkin buat, pertama, sangat-sangat dihindari untuk memakai sendal. Jadi, biasanya karena sudah biasa, jadi karena dari luar pakai sendal. Terutama yang labnya itu di luar jam kerja, misalnya satu minggu, karena mungkin tidak ada dosen ya. Jadi, masuk lab yaudah pakai sendal, atau pakai sendal gunung biasanya ya, masuk lab gitu. Jadi, dianggap aktifitas lab sebagai aktifitas yang biasa gitu. Padahal, berarti kalau teman-teman menggunakan bahan kimia ya, di bahan kimia yang apa itu sifatnya, atau bahan asam ataupun basah, yang dia sifatnya kuat, jadi sangat berbaik ketika kena di kulit. Makanya memang sangat dianjurkan ketika bekerja itu menggunakan APD yang lengkap. Bahkan harusnya di sini mungkin kurang pasker ya. Harusnya ketika teman-teman bekerja di ruang-ruang asam, misalnya itu harus menggunakan masyarakat, tidak ada ruak asam yang terhirup. di agama minimasi ruang asam yang terhirup di hidung kita. Oke, pada prinsipnya, laboratorium itu terbagi di atas tiga hal ini ya, pengelola atau pengguna aktivitas laboratorium dan aktivitas laboratoriumnya. jadi memang untuk melakukan aktivitas laboratorium itu diperlukan suatu keterampilan sih. Keterampilan manata, kita juga, nanti kan di lab itu menggunakan bahan-bahan kimia ya, menggunakan bahan-bahan kimia itu bagaimana agar kita mudah mengambil bahan kimia tersebut kan, kalau misalnya metodisi peracak random, itu sulit ya, misalnya kita mengambil NHL, NHL di mana sih gitu, tapi kalau kita sudah buatkan kayak semacam inventaris sirup bahan atau inventaris sirup alat, kita mudah gitu. Misalnya kita mengambil senyawa yang di huruf awalnya itu A, yaudah kita nyari di fokus di huruf A gitu, kita tidak mencari di alfabet lain seperti itu. Jadi ini, sebenarnya aktivitas laboratorium itu kurang lebih dari tiga poin ini sih, keterampilan manata, pengadministrasi, mengintrasi alat dan bahan. Nah, habisannya adalah bagaimana kita bisa meng-manage lah aktivitas laboratorium, nanti disitu juga ada posisi simpan peminjaman alat dan yang lain, terus, sebenarnya rekan-rekan saat ini menjalankan aktivitas penelitian nanti yang akan masuk ke, apa namanya, aktivitas penelitian itu, itu sebenarnya melakukan skop kecil ya, yang kecil nanti ketika teman-teman akan bekerja, yang akan bekerja di dunia laboratorium. Jadi, teman-teman manajekan teman-teman, rekan-rekan semua, ketika akan masuk ke lab untuk kliter, pasti sudah membuat proposal ya, di proposal itu kan sudah lengkap, ada dari mulai prosedur preparasinya sampai pengujiannya. Nah, itu kan kayak semacam teman-teman membuat prosedur, membuat skema lah, nanti teman-teman satakan, teman-teman butuh bahan apa aja sih, rekan-rekan butuh bahan apa aja, oh bahannya butuh A, B, C, D, lalu kan, oh ini butuh bahan, misalnya butuh alat, alatnya butuh minjam kemana nih, nah alatnya dipinjam kan pasti di inventaris kan, kalau mungkin rekan-rekan yang sebenarnya minjam alat, lalu alatnya dibiarkan gitu saja, kenapa? kalau misalnya alatnya hilang, rekan-rekan harus ganti kan, misalnya, rekan-rekan minjam misalnya gelas ukur, ternyata gelas ukurnya hilang, kalau dulu sih kebijakan, dulu emang harus ganti, kebijakan diri kalau misalnya hilang yang alatnya satu, itu harus ganti alat sebelumnya, kan rugi sekali kalau misalnya nanti sampai kita kehilangan alat, padahal sebenarnya alatnya mungkin tertinggal di mana, di bagian mana lab, harusnya sih memang di kata, tapi di inventaris itu membaik. Nah, seperti tadi saya bilang, di laboratorium ini ada aspek, ada hal yang terkait masalah kondisi dan akomodasi, dan kondisi yang dimana, ini sebenarnya kalau rekan-rekan dilihat di depan ini, ini sebenarnya satu butir klausul sendiri di 2005, di klausul 6.3, ini bagaimana kita mengatur penempatan alat, listrik dan yang lain, ini sebenarnya banyak aspek ya, cuman lebih di sini gak terlalu detail banget dibahas, gak terlalu detail banget disampaikannya, jadi kalau di 2005 sendiri, sebenarnya di sini hanya membahas tentang proses akomodasi dan kondisi yang dimana, jadi turunannya apa, nanti turunannya dari yang kita buat, misalnya cara penataan alat, penataan listrik dan yang lain, mungkin teman-teman juga harus ada misalnya setting kondisi suhu dan yang lain. Terus, nah ini yang kedua ya, pengaturan tata ruang kondisi disebutkan rupa, agar tercapai sepertinya yang sehat dan aman terutama, terutama terhadap personil ya, jadi misalnya teman-teman, misalnya rekan-rekan yang bekerja diharuskan suatu kondisi suhu tertentu ya, nah itu kan harus otomatis misalnya harus dimonitoring ya, harus kondisikan, misalnya kalau saya bekerja saat ini misalnya di lab kalibrasi ya, di lab kalibrasi itu memang untuk monitoring suhu dan nyugid itu menjadi faktor yang wajib di monitoring, atau di kondisikan ya, misalnya kami membuat kebijakan suhu itu tidak boleh lebih dari misalnya, peng antara 22 sampai 27 derajat, 27 derajat, maka mau gak mau bagaimana caranya kondisi lab itu harus diatur sebeda dengan rupa, tidak melebihi, tidak kurang dari 22 dan tidak melebihi dari 27, pun sama untuk nilai humidity-nya, ini memang biasanya sudah ada di kebijakan prosedur sendiri sih, jadi kalau lab itu memiliki kebijakan untuk, untuk akomodasi lingkungan, untuk kondisi lingkungan, biasanya akan di-state di kebijakannya, lalu kita di lapangan atau di lab itu akan memperkinkasi dalam bentuk rekakan. Nah, untuk mungkin nanti juga untuk rekan-rekan yang akan riset juga pasti kan, ketika teman-teman misalnya mengadopsi dari suatu jurnal, mengandasi suatu parameter tertentu ya, misalnya dari jurnal tersebut di-state bahwa kondisi optimum bekerja pada misalnya pada suhu lingkungan sekian gitu. Nah, mau gak mau kita harus mengikuti, kalau pun tidak, misalnya kalau kita mau mau modifikasi dari dari referensi yang kita pakai, ya mau gak mau kita harus melakukan validasi ulang. Nah, alat rabotrim yang akan dioperasikan harus dalam kondisi pertama siap pakai ya, jadi pastinya harus pakai, tidak dalam kondisi dipakai orang, bersih, berfungsi dengan baik, dan terkalibrasi. Nah, untuk lab uji memang biasa, untuk lab pendidikan memang poin empat itu tidak menjadi faktor penting terkalibrasi, karena berbeda orientasinya dengan lab pengujian ataupun lab lain yang sifatnya dikomersil ya. Untuk lab pendidikan kan karena memang fokusnya ke pelayanan pendidikan ya, maka alat-alat ukur seperti kayak misalnya peneraca analitik, terus buret, terus dispenset, ataupun beberapa alat ukur lain ya, atau oven yang lain itu tidak dilakukan kalibrasi. Nah, tapi harusnya sih memang minimal melakukan monitoring rutin terhadap performa alat. Nah, nanti mungkin kita bisa sharing nanti di akhir di sesi ternyata jawab ya, bagaimana proses monitoring terhadap performa masing-masing alat. Misalnya, contoh, kita punya naraca analitik nih, punya naraca analitik 4 digit, kapasitasnya misalnya 220 gram. Bagaimana kita mengetahui bahwa performa naraca analitik itu masih bagus? Kan mengecek performa itu tidak hanya dari look ya, tidak hanya dari tampilan, oh alatnya masih oke, karena masih bersih, masih baik, belum pernah dipakai gitu. Tapi kan tidak hanya dari itu ya. Tapi kita harus lihat, benar tidak sih naraca tersebut, ketika kita mau menimbang 1 gram, itu benar tidak 1 gram? Apakah ada koreksi dari alat tersebut? Atau misalnya ada faktor lain yang mengaruhi bahwa penimbangan kita itu tidak akurat 1 gram? Walaupun misalnya suatu penimbangan itu sebenarnya enggak. Jadi suatu proses, kalau secara metrologi ya, kalau saya cerita terkait masa dunia kalibrasi, pengukuran itu tidak bisa dikatakan akurat. Makanya kenapa ketika rekan-rekan, misalnya mungkin rekan-rekan yang sudah pernah membaca sertifikat kalibrasi, misalnya kalibrasi naraca analitik ya, itu pasti ada rentang ilai ketidakpastian. Nah, rentang-nilai ketidakpastian biasanya itu adalah rentang gimana nilai sebenarnya itu ada dalam neraka tersebut. Makanya biasanya nilainya itu plus minus. Nanti untuk yang tadi ya, bagaimana kondisi sekarang di lab, apakah sudah melakukan ketidakpastian, ini kita bisa diskusi di akhir ya. Nanti ketika saya jawab, rekan-rekan mungkin bisa sharing-sharing, nanti juga saya bisa sharing tentang bagaimana cara mengecek performa neraca, terus pH meter, dan yang lain. Oke, nah ini saya sedikit sampaikan aja untuk peralatan lab itu, biasanya ada peralatan dasar, terbuat alat-alat yang biasa dipakai, ya, berdasar-dasar seperti gelas ukur, dan yang lain nih, ataupun alat-alat yang diposelin dari logam, biasanya memiliki ketidakpastian sesuai dengan skala, jadi penggunaan alatnya, ini beberapa alat dasar, terus juga ada alat-alat instrumen, biasanya ini yang memiliki presi-presi tinggi, atau yang digunakan untuk melakukan peralatan kadar misalnya, nah ini bisa lakukan sesuai, terus peralatan keselamatan, nah ini memang harusnya dilakukan monitoring, contoh misalnya di lab, rekan-rekan misalnya kerja di lab organik ya, atau bapak ibu kerja di lab organik, nah dilihat, apakah apar di lab organik itu selalu dimonitorin tiap bulan, nah nanti mungkin bisa sharing, apar yang disana digunakan itu apar apa, terus rekomendasi itu harusnya apa sih, nah setahu saya kalau di lab itu memang sumber apinya, misalnya sih apar yang paling cocok itu, yang dipakai itu adalah apar powder, ala unggah hexagon, karena memang sumbernya hanya dari listrik, dan dari cairan ya, jadi misalnya memang tidak dikomendasikan untuk pakai apar CO, nanti mungkin bisa koreksi juga ya, tapi biasanya untuk di lab itu dipakai dua jenis apar sih, dari hexagon sama powder, ini biasanya dua jenis apar yang bisa dipakai di lab sih, tinggal nanti dilihat dari sumbernya dari mana, sumber apinya dari mana, kan biasanya untuk apar itu ada beberapa jenis ya, ada beberapa tipe ya, oke sebentar, oke selanjutnya ada perlataan khusus, ini misalnya ada beberapa perlataan yang sifatnya khusus, yang ada kesalahan kemudian lain, nah ini saya hanya memberikan gambaran yang mungkin terkenal-terkan sekolah juga, Bapak-Ibu juga sudah sangat mengenal untuk alat-alat dasar ini, ini adalah alat-alat gelas, atau alat golgam, ataupun potline yang biasa digunakan di lab, jadi saya tidak akan menyebutkan ini apa-ini apa ya, karena sudah biasa, apalagi yang sudah memasuk lab penelitian pasti sudah paham, maka sudah terbiasa menggunakan alat-alat tersebut, ini sama masalah perlataan dasar, nah ini untuk instrumen, instrumen dari mulai instrumen ukur, maupun instrumen-instrumen yang sifatnya dia memiliki presisi tinggi, seperti misalnya alat-alat spektro, apa namanya, GC, APLC, apa namanya, saya memiliki alat-alat spektro, mudah-mudahan untuk tahun ini sudah, sudah ini ya, sudah lebih banyak menyebut analitiknya ya, jadi biar bisa mendukung aktivitas pelitian buat rekan-rekan semua, nah itu ini instrumen, saya tidak akan bahas-bahas hal itu, ya karena itu sudah terbiasa, sebentar, sebentar, biasanya memang untuk di lab itu ada beberapa untuk menunjang kenyamanan ya, aktivitas di lab, terutama masalah keselamatan juga, itu memang perlu adanya penataan dan penimpangan alat, tidak ada keadaan, tidak ada keadaan, jadi tidak bisa misalnya, kita simpan, misalnya, misalnya, merasa analitik itu disimpan di tempat yang dekat sumber air, itu tidak direkomendasikan, ataupun, ataupun misalnya merasa itu disimpan dalam ruangan terbuka, harusnya memang, kalau untuk misalnya penempat merasa itu, misalnya di tempat tersendiri, bahkan kalau bisa memang satu ruangan tersendiri, dan diberikan batas, diberikan misalnya batas, agar tidak ada pengaruh dari luar, misalnya karena kan kalau kita penimbangan yang sangat kecil itu, ada angin sedikit pasti sangat berpengaruh ya, makanya memang diperlukan penataan-penataan, nah biasanya memang, penataan ini tergantung sih, tergantung dari beberapa hal yang diperlukan, misalnya dari fasilitas, terutama perhubung, keadaan alat, ini jenis alat, jenis bahan pembuat alat, dan jenis percobaannya, kepentingan pemakaian yang ditentukan, berdasarkan kemudahan yang dicapai, jadi misalnya, jangan sampai ketika kita mengakukan percobaan itu, kita sulit menuju satu lokasi tertentu, karena misalnya, kita preparasi di tempat A, sementara preparasinya jauh di seberang sana, nah harusnya memang, tempat itu saling mendukung ya, makanya biasanya, untuk, nanti ketika akan-karen sudah bekerja di industri ya, baik itu di lab QC, lab R&D, ataupun lab TIN, atau bahkan di lab pengujian, itu biasanya memang, tempat, ruangan untuk pengujian itu, memang, tidak saling berjauhan, jadi misalnya ruang timbang, misalnya tempat, ketika buka ruang timbang itu, sudah langsung, ya ruang besar, ya ruang preparasi, nanti di samping-samping, ada AIS mata, ruang-ruang instrumen, baik itu misalnya ada GC, ada spektro, ada PLC, dan yang lain, agar lebih memudahkan, analisi itu ketika bekerja, jadi ya sudah ketika preparasi, jadi mencapai ruang pengujian itu tidak jauh gitu, jadi tidak harus perjalanan kaki dulu jauh gitu, walaupun mungkin ada beberapa misalnya, biasanya kan kalau di dunia industri itu, lab itu tidak hanya satu ya, misalnya ada lab support, misalnya untuk pengujian QC on-site, itu nggak bisa, misalnya dari manufaktur yang gudang yang jauh di belakang, harus dikirim ke lab QC yang di depan, sehingga dibuatlah lab QC di bagian warehouse, jadi misalnya ada seperti itu, itu untuk menunjang aspek agar tidak, agar misalnya nanti siapel pun tidak mengalami, apa namanya, kontaminan ketika perjalanan, ataupun nanti misalnya tidak ada faktor lain, ketika nanti analis bulat-balik, mengambil samping. Nah, untuk penataan alat laboratorium, ini saya sering cerita dengan cara penyimpanannya ya, terus fungsi alat pertama, apakah fungsi alat ukur, ataukah hanya sebagai penyimpanan bahan semia saja, biasanya ini ya, alat itu ada, apakah dia hanya untuk penyimpanan, misalnya teman-teman mau minjem baker glass, baker glass itu dipakai buat apa, apakah hanya untuk mengambil bahan saja, ataupun untuk yang lain, nah, itu memang harus benar-benar diperhatikan, kualitas alat tersebut, termasuk kecanggihan dan ketentiannya, misalnya contoh, rekan-rekan mau pakai timbangan, rekan-rekan mau pakai timbangan, misalnya mau nimbang sampel yang sangat kecil, masanya, atau misalnya bobotnya, apakah bisa menggunakan timbangan yang, misalnya skalanya dua digit, itu seharus-harus ditentukan, mungkin kita bisa cari bagaimana cara melakukan penimbangan, perentuan timbangan dengan bobot yang akan kita tiba, itu ada materi sendiri, nanti kita bisa cari-cari, terus keperangkatan, terus nilai dan harga alat, kuatitas alat termasuk kelengkapannya, sifat alat termasuk kepekaan terhadap lingkungan, makanya biasanya untuk poin 6 ini, beberapa, terutama untuk isimah nantik ya, misalnya contoh kayak spetro, nggak mungkin disimpan di tempat terbuka, APLC, dan lain-lain pasti memang, mereka ditempatkan di ruang tertentu, yang itu mau dikondisikan ruangannya, terus juga mungkin kalau beberapa alat, misalnya GCMS, atau GCFID, dia butuh kayak semacam exhaust, atau blower, mengeluarkan solvain yang terbakar, ketika proses pemakaran di alat, jadi agar bisa langsung dikeluarkan ke luar, ke darah bebas, terus bahan dasar penyusun alat, bentuk dan ukuran alat, dan bobot dan berat alat, jadi memang penataan alat itu, ya harus di manajemen, di manajemen sedikit rupa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya kita mau nyimpan alat timbangan, ataupun alat lain yang itu bobotnya berat, tapi kita simpan di meja, yang itu sifatnya ringki, mudah-mudah untuk rusak, maka akan punya potensi dia cepat, maksudnya akan punya potensi dia jatuh, karena mungkin bobot meja sendiri, tidak bisa menahan dari bobot alatnya, atau mungkin kita punya timbangan, tapi timbangan kita ditempatkan di meja yang mudah goyang, sehingga itu sangat-sangat berpengaruh, nanti ketika bekerja, karena nanti ketika bekerja, menimbang misalnya, meja gerak, maka otomatis load cell yang ada di timbangan tersebut, akan mengalami, ada efek dari gerakan tersebut, dari goyangan meja tersebut, sehingga mempengaruhi nanti kos penimbangan kita. Nah, biasanya untuk mempermudah proses administrasi, untuk proses manajemen di laboratorium, biasanya memang ada proses pencatatan, nah ini biasanya lejim ya, dipakai di semua aktivitas ya, terutama di lab, apalagi di lab, ada semacam logbook lah, atau pemakaian pengembangan alat, nah ini biasanya kan bekerja-rekan yang ingin masuk ke lab, pasti akan melakukan peminjaman alat ya, peminjaman alat atau meminta bahan lah, ke apa namanya teknisi, ataupun penyelia, ataupun PIC yang bertanggung jawab di lab tersebut, biasanya akan melakukan proses peminjaman, sesuai dengan SOP, misalnya SOP-nya seperti apa, lalu kita mengisi logbook-nya, pemakaiannya alatnya apa aja yang mau dipakai, yang mau dipinjam, terus bahannya apa aja yang mau dipakai, ini harus kita buka. Nah, biasakan ketika ingin menggunakan suatu alat ukur, itu membaca manual book, atau kalau sudah dibuat dalam bentuk work interaction, atau institusi kerja, itu dibaca institusi kerja, contoh misalnya, rekan-rekan mau menggunakan oven ya, harus dibaca lebih dahulu, bagaimana proses menggunakan oven, apakah oven itu setelah digunakan itu harus dimatikan, atau dibiarkan menyala, itu memang sudah tercantum di institusi kerja, makanya tadi saya sampaikan di awal, memang sekarang ini memang untuk lab-lab pendidikan, itu memang sudah mulai didorong sih, mulai didorong untuk bisa memimplementasikan SOP-195, sehingga di sini harapannya, lab itu memiliki sistem manajemen diterapkan, walaupun tidak harus disertifikasi ya, karena memang orientasinya berbeda, tapi dengan memimplementasikan SOP-195, lab itu memiliki semacam guidance, acuan ya, bagaimana menjalankan aktivitas lab-nya dengan baik, sehingga ketika ada suatu masalah, dapat terkendali, dapat tertusul, di sumber masalahnya kemana gitu. Nah, untuk poin dua ini, ya tadi ya, saya bisa sampaikan, biasanya kan ketika menggunakan alat, itu dibaca, terus masalah pengoperasiannya, pemasangannya, termasuk berapa daya listrik yang harus dibutuhkan, apakah 110 atau 220, ini beda-beda tiap alat, jadi makanya, jangan nanti mungkin, ah ini colokan langsung colok aja gitu, tak bisa, karena ada beberapa alat yang sangat sensitif, terutama yang dia misalnya, potensiometri, jadi, seperti alat meter, atau penanatan lainnya, yang sifatnya itu, basic, basic ininya adalah potensiometri, makanya dia sangat sensitif terhadap, perubahan, apa namanya ini, misalnya ada di alat tersebut, makanya memang sangat sensitif, dia biasanya minta 220, ya kita mau, harus menyediakan sumber arus yang 220, terus metode perawatan, dan troubleshooting, jadi harusnya sih memang, ketika rekan-rekan nanti sudah masuk, itu memahami gambaran umum, karena troubleshooting di alat, contoh misalnya, sederhana, misalnya rekan-rekan, pakai, kadang yang sering, bahas alat itu, kalau pengguna asal, misalnya buret, buret kan, kalau di lem, masih pakai buret kaca ya, misalnya buret kaca, buret kaca itu yang sering, misalnya kapotnya sih, biasanya itu kan yang sering bisa, itu ini ya, keran bawahnya itu ya, keran bawahnya itu kan sering, kalau bahasa saya, sering seret ya, sering susah dibuka gitu, nah, teman-teman tahu nih, rekan-rekan tahu, kalau misalnya masalah gitu, itu harus apa, dulu itu waktu kita, waktu saya istimewa, sering diajarin lah, sama PIC-PIC lab disana sama, kalau di sini, kalau di mungkin, kalau rekan-rekan memang kayak, ini ya, teknisi lab lah, itu diajari bagaimana cara, membenarkan buret, jadi bertur, dibongkar dulu, bagaian itunya, dikasih, baseline dan yang lain, itu harus dipasang lagi, sehingga ketika kita pakai itu, sikranya itu mudah gitu, dibukanya gitu, tidak keras gitu, sehingga nanti ketika teman-teman melakukan titrasi, penyampaian sampai titik akhirat itu, enggak berlebih gitu ya, nah itu, jadi itu beberapa ya, yang harus diperhatikan, ketika melakukan aplikasi lab, ada spesifikasi instrumen, ini biasanya diperoleh dari katalog ya, jadi mungkin ini terlalu umum biaya, terlalu, 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 ini ya, terlalu dasar banget, karena memang ini, biasanya, ketika rekan-rekan, apa namanya, asiswa ingin melakukan aktivitas, penelitian di lab, pasti sudah, harusnya sudah ada instruksi, instruksi untuk masing-masing alat, tapi, apa-apa ini sebagai masukan, ketika nanti teman-teman, atau rekan-rekan semua akan bekerja, di industri ya, misalnya teman-teman akan membeli suatu alat, atau membeli suatu instrumen, maka harus dilihat, kebetul, manual book dari alat tersebut, masalah dimensi, sehingga bisa berentukan, berapa ukuran alat, terus, material terbuatnya dari apa, terus, ini energi lesen yang butuhkannya, terus, alat penunjangnya itu apa, terus, ini termasuk gangguan-gangguan ya, makanya tadi kayak, nggak boleh ada getaran, contoh, kalau untuk, kandorasa analitik, makanya dia nggak boleh ada getaran, sehingga, meminimalisir sekali, untuk adanya, apa, performa, neracaya kita yang, apa namanya, jauh dari yang kita harapkan. Nah, selanjutnya, ini untuk, untuk, service dan maintenance instrument ya, jadi, nah, kalau, mungkin kalau untuk di dunia pendidikan, akan berbeda dengan dunia industri ya, kalau di dunia pendidikan kan, mungkin beberapa, beberapa instrument itu masih dibantu oleh teknisi ya, teknisi dari lab yang masih-masih, contoh, misalnya, kita mau pakai instrumen GCMS, bisa jadi kan, harus masih didampingi oleh, oleh, apa namanya, PIC-nya, PIC-nya, PIC-nya tersebut ya, jadi, tidak langsung kita pakai sendiri, enggak, berbeda dengan, ketika nanti rekan-rekan, bukan bekerja di dunia industri, ataupun di lab, lab, ini ya, lab pengujian luar ya, itu biasanya kita sudah, sudah sendiri gitu, paling nanti kita akan diberikan, pendampingan awal gitu, maksudnya, hanya diberikan pelatihan lah, bagaimana, cara penggunaan instrumen, terus di yang lain, nah, nanti selanjutnya, ketika kita melakukannya, kita melakukan sendiri gitu, kita mengoperasikan alatnya sendiri, di yang lain, termasuk, ya, pengalaman saya juga, dulu saya waktu, kuliah, S1 pun saya belum pernah menggunakan NMR, saya menggunakan NMR itu, ketika saya bekerja di Petra Smart Demeka, kebetulan, di sana ada, ada penguntutan suatu, parameter senyawa yang menggunakan NMR, jadi saya pakai NMR, jadi baru mengerti pakai NMR itu, ketika saya bekerja, jadi, jadi ya, walaupun secara basic teorinya dapat, ketika kuliah S1 dan S2, tapi, benar-benar menggunakan sendiri itu, ketika, bekerja di dunia industri, jadi, emang lebih baik, enaknya sih, men, ketika teman-teman, sudah benar-benar memegang sendiri, untuk sesungguhnya, nah, termasuk, ketika ada masalah, silakan, jangan, 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 jangan sanggung, untuk mefasulasikan, kepada PIC yang bersakutan, sehingga tidak, sehingga diharapkan, tidak ada, tidak ada kendala lah, biasanya memang, untuk meminimasi masalah itu, untuk PIC Lab itu, biasanya membuat, seperti, buku satukan penggunaan alat, sehingga bisa tahu, kalau misalnya ada case, misalnya masalah tertentu, bisa tahu, siapa nih pengguna terakhirnya, nanti akan di tanya, kenapa kendalanya, ada masalah apa, seperti itu, ini biasanya, ini ya, untuk proses-proses di awal lah, untuk di service, maintenance, biasanya memang ini mah, ikutnya ke proses, purchasing, ataupun yang lain, nah, saya akan masuk ke proses penelitian bahan, ini sebenarnya, yang akan mungkin, banyak diaktifitas, akan aktifitasnya, ketika rekan-rekan, di lab ya, di lab, arusnya memang, ketika teman-teman penelitian, atau ketika rekan-rekan penelitian pun, sedang melakukan, minimal seperti ini lah, melakukan, manajemen, manajemen penggunaan bahan lah, jadi, rekan-rekan kan, ketika melakukan penelitian kan, bahannya dipakai, tidak hanya satu jenis bahan ya, pasti ada beberapa bahan kan, nah, coba di inventaris, bahannya tuh, disusun secara, alfabet mungkin, atau mungkin, berdasarkan-berdasarkan golongan, klasifikasinya, berdasarkan, provok sifat, sehingga kita tidak bisa menyatukan, antara yang, mudah terkontaminasi ya, dalam suatu tempat, sehingga harus dipisahkan seperti itu, terus, pedoman ke penyimpanan, biasanya memang, ini akan ada di, MSDS setiap bahan, nanti mungkin, banyak disampaikan oleh Pak Ponco ya, jadi, nanti, untuk masalah MSDS, harusnya memang, ketika rekan-rekan itu, akan masuk ke, ke penguji, ke ini, ke laboratorium, untuk pengopelitian, itu sudah mengetahui, MSDS dari bahan yang dipakai, jadi jangan sampai, rekan-rekan itu tidak, rekan-rekan itu tidak mengetahui, bahan yang mau dipakai, lalu asal pakai, itu tidak boleh, karena ada bahan, ada beberapa bahan, itu yang dia itu, sebenarnya sangat, misalnya bisa jadi bahaya bagi, bagi kita, sehingga kita butuh, butuh preventif lah, butuh pencegahan terhadap hal tersebut, terus, pedoman penyimpanan, setelah digunakan, dikebalikan ke tempat yang disemulai ya, dikontrol secara periodik ya, pertimbangan, pertimbangan penyimpanan, berdasarkan jangkauan, pengenangan dari, kecelakaan ya, tadi saya awal juga sampaikan, botol besar di sebelah, jadi ini teknik ya, botol besar bisa disimpan di bawah, botol kecil bisa disimpan atas, coba nanti misalnya, kalau ini, rekan-rekan coba lihat, di ruang penyimpanan bahan, sudah sesuai belum, botol kecil apa di bawah, biasanya memang kalau, di lab itu, di urutnya salah alfabet, jadi A dulu, ke bawah, baru lanjut, sampai alfabet yang selanjutnya, seperti itu, kecuali kalau yang dia sifatnya, berbeda ya, nanti misalnya, dia harus dikondisikan dalam ruangan asam, ya mau gak mau, bahan itu harus dikondisikan ke ruangan asam, harus di, satu lemari tertentu lah, tidak digabungkan dengan bahan-bahan lain, disimpan pada tempat yang sesuai dengan, sesuai dengan terpisah, pada cair gas, yang boleh terbakar, di ofis dan mudah muap, jadi harus disesuaikan sekali, simpan bahannya itu apa, biasanya memang, ini akan diketahui, ketika rekan-rekan, atau dari semua, sudah membuat MSDS dari bahan-bahan, nah ini, ada beberapa hal, yang akan, teman-teman mungkin akan, akan, apa namanya, akan, jalan nih, atau akan, pasti akan, disinggungkan hati, contoh adalah, penyimpanan bahan, mungkin, nanti rekan-rekan akan tanya, ini kalau saya bahannya ini, simpannya ke bahan botol plastik, botol kaca, atau botol apa ya, nah ini, harus sudah mulai mengetahui, bahwa, oh kalau bahannya seperti ini, misalnya sifatnya, yang mudah, yang dapat beriaksi dengan kaca, maka tidak boleh disipun di kaca, harus disipun di botol, apa lah, tadi ini kalau masalah, nomor soal, soal pre-test nomor ini ya, nomor berapa gitu, nomor, nomor tiga, nomor empat lah, nah kalau dia, misalnya, sifat-bahannya bereaksi dengan kaca, maka harus disipun di botol plastik, dan selanjutnya, misalnya botolnya dia, reaksi dengan plastik, maka tidak boleh disipun di botol plastik, atau disipun di botol sebaik, sebaik selanjutnya di botol kaca, untuk bahan yang dapat berubah, ketika terkena matahari, maka sebaiknya disipun di botol gelap, atau kalau misalnya, memang gak punya botol gelap, misalnya hanya punya botol putih, ya mau gak mau botolnya itu, ditutup dengan, aluminium foil juga bisa, atau mungkin misalnya, kalau punya pakai kertas, hitam, kertas karbon, itu boleh ditutup, dan disimpan dalam lemari, tertutup, jadi tidak disimpan dalam, lemari yang berada dalam ruangan terbuka, sedangkan bahan yang tidak mudah rusak, oleh cahaya secara langsung, dapat disipun dalam botol berwarna bening, bahan berbahaya dan bahan korosif, sesuai disipun terpisah dari bahan lainnya, jadi kalau misalnya bahan yang, mudah meledak, disipun terpisah korosif, itu kalau bisa disimpannya, itu tidak dalam satu, ruang bahan tertentu, misalnya tidak digabungkan dengan bahan lain, tapi dipisahkan dengan, bahan lain agar menghindari hal-hal yang, ataupun kalau bisa, kalau bahan yang berada dalam ruangan, itu jangan disimpan yang dekat sumber api, atau sumber nyala, misalnya, dekat colokan listrik, tidak boleh, ataupun dekat kompor, dekat outlet, atau lain-lain itu, tidak boleh. Penyimpanan bahan sebaiknya dalam botol induk, yang berkeran besar, dan dapat pula menggunakan botol berkeran, jadi kalau misalnya, bahannya yang betul-betul besar, itu bisa menggunakan botol yang, yang ada kerannya itu boleh, nanti ini biasanya kalau botol-botol ini, rekan-rekan bisa bikin sendiri, atau mungkin bisa membeli botol yang sudah ada. Nah, sisa yang ada di botol kecil, itu jangan dikembalikan lagi ke botol itu, jadi ini menghindari, agar menghindari kerusakan dari, larutan induk yang sudah kalian buat, jadi sayang kan, misalnya kalian sudah membuat, larutan induk logam, misalnya 1000 ppm, kalian mau ngecerin, yaudah kalian ambil, misalnya yang akan kalian pakai, sisanya kalau sudah dipakai, jangan dikembalikan ke larutan induk, jadi silahkan bisa disimpan di botol lain, atau mungkin kalau memang sudah dirasa, sisanya sedikit, tidak diperlukan lagi, bisa di, apa namanya, di buang gitu ya. Botol disimpan dalam, bahan yang disimpan dalam botol, diberi simbol karakteristik, nah, harusnya, ketika teman-teman, misalnya membuat, beberapa botol, kan misalnya, kalau kita penelitian itu, ada botol-botol yang dia itu, kita beli-beli botol baru ya, lalu kita, tidak hanya menuliskan, namanya saja, misalnya, ini botolnya, H204, ini NACR, atau lain-lain, harusnya memang, diberi keterangan, dia sifatnya apa, jadi misalnya dia, simbolnya mudah meledak, ataupun apa, nah, seperti itu. Dulu, ingat banget, ketika saya riset S2 itu, ketika kita mau masuk lab itu, kita sudah punya proposal ya, sudah punya proposal penelitian, lalu, penanggung jawabnya itu, meminta, MSDS dari bahan yang kita pakai, jadi, kita tuh harus sudah punya, MSDS terlebih dahulu, jadi dulu tuh, ketika kita mau masuk lab itu, kita diberikan sama, seperti saat ini, yaitu safety induction ya, safety induction, samalah kurang lebih, materinya seperti ini, lalu, tugas kita, tugas para mahasiswa itu, dulu ketika S2 itu, membuat MSDS, dari masing-masing bahan yang dipakai, jadi, kita harus punya MSDS di meja kita, jadi, ketika kita ada masalah, kita sudah tahu, cara pencegahannya gimana, cara peninggungnya gimana, cara pencegahannya gimana, jadi, karena, kalau kita nggak punya, lalu kita ada kes, misalnya kita kecelakaan ya, misalnya dilek, terkena tukar, lalu kita nggak tahu, cara pencegahannya, itu yang diombelin ya, kita juga, bukan lukanya lain. Ini ada yang raise hand, mau bertanya atau gimana, sama Fida Layla. Tadi mau jawab yang katik. Oh ya, sorry, sorry. Oke, nanti mungkin di akhir bisa ya, sekarang diskusi yang, pembahasan soal frites, nombor post-testnya. Oke, itu ya, untuk penyimpanan bahan, terus, nah, penyimpanan dan penataan bahan kimia, diantaranya, mengikut aspek pemisahan, terus, tiket risiko bahaya, pelabelan ya, fasilitasnya penyimpanan, terus, wadah sekunder, wadah bahan kadal luarsa, inventarisasi, dan informasi risiko bahaya. Ini memang beberapa hal, yang biasanya, harus kita lakukan, ketika kita melakukan, mengajemen bahan di laboratorio. Nah, untuk poin nomor, enam, bahan kadal luarsa, untuk, setahu saya, untuk bahan-bahan, yang era-era sekarang ya, kalau misalnya, rekan-rekan nanti, mungkin beri bahan, misalnya ke, si Ma Aldrich, atau lain-lain, memang, memang dari, supplier itu, sudah men-state, berapa lama, dia masa kadal luarsanya, banyak sih, beberapa bahan itu, kadal luarsanya, antara 1-2 tahun lah, gitu. Kalau bahan-bahan yang lama, itu, di botol itu, tidak ada, kadal luarsanya, nah, itu biasanya, kalau kita, kalau kita, tidak ada state, itu kan agak bingung ya, menggunakannya ya, bagaimana caranya, biasanya sih, kalau, kalau kami dulu, di lab uji, bahan-bahan lama, itu tidak kita buang sih, tidak kita buang langsung ya, tapi kita pakai, untuk proses, method atau trial, seperti itu. Jadi, untuk menentang kadal luarsanya, ini memang, apa namanya, harusnya, tercantum di botol, atau di status, di bahannya ya, namun, kalau misalnya tidak ada, ya harus di cek, terlebih dahulu, ini status, termasuk, bahan-bahan luarsanya, untuk larutan, larutan yang kita buat, misalnya, contoh, untuk buat larutan, larutan logam, misalnya, itu kan biasanya, ada masa, larutan tersebut, harus diganti ya, dulu kalau, kalau kami di lab uji, itu memang, kebijakan kami itu, untuk larutan, larutan induk itu, dibuatnya itu, per satu minggu, jadi, per satu minggu, tidak berulang, berulang, ya, kenapa buat satu minggu, karena, biasanya dari, proses, kita melakukan verifikasi, lebih dahulu sih, validasi terhadap, kondisi, larutan-larutan yang kita pakai, terutama untuk larutan, kita cek dulu, kondisi seminggu, itu stabil gak sih, nah, biasanya, dan ternyata, setelah diperoleh data, tren di hari ke-8, itu sudah mulai menurun, maka, kita buat kebijakannya, yaudah, proses, pembuatan larutan itu, per tujuh hari, jadi, satu jatuh, satu minggu, satu minggu, satu minggu, nah, biasanya, untuk larutan itu, kita kasih, masakan dolasannya, dibuat tanggal berapa, kaderlasnya tanggal berapa, seperti itu. Ini contoh kemasan ya, contoh kemasan-kemasan bahan kini ya, ada kebotol-kebotol, ataupun plastik, logam, ataupun yang lainnya, nah, ini ada yang kecil-kecil, yang kotak ini, dalam bentuk ampul, biasanya memang dia bahan-bahan yang, sifatnya spesifik ya, ataupun misalnya teman-teman, atau rekan-rekan menggunakan CRM, sebagai bahan pembanding, misalnya, rekan-rekan mau melakukan pengujian, kadar logam, dalam suatu sampel tertentu ya, biasanya memang, pengujian itu didampingi oleh, bahan yang sudah memiliki nilai sebenarnya, itu sebagai pembanding, untuk penggunaan CRM itu, biasanya per ampul sih, tidak boleh misalnya satu ampul dibuka, separuh, atau dibalikan lagi, jadi satu ampul itu harus dipakai, lalu di CRM, jadi dalam kerinduk, lalu dipakai rutin untuk melakukan pengujian, ini contoh-contoh, kemasan dalam, untuk bahan-bahan kimia ya, nah, ini, ini contoh, untuk penyimpanan, beberapa bahan ya, ini sebenarnya, penyimpanannya, menurut saya, kurang, terkata dengan rapi ya, kalaupun, kalaupun misalnya, rekan-rekan, bisa melakukan penasaran dengan rapi, harusnya, lebih baik lagi, jadi misalnya, oh botol-botol yang, skema, skema penentuan penyimpanannya sih, memang kebijakan dari internal lab ya, mau dibuat per alfabet, atau yang lain, memang biasanya, untuk banyak lab itu, dilakukannya per alfabet, jadi lebih mudah, dari mulai A sampai Z, terus, jadi lebih mudah, kecuali kalau yang, larutannya sepatnya mudah terbakar, atau terus office, untuk ruang sampel, memang dia harus dipisahkan, jadi tidak bisa ruang sampel itu, dimasukkan dengan ruang bahan, sehingga memang, harusnya tidak direkomendasikan ya, jadi ruang sampel itu, harus disediakan sendiri ruang sampel, bahkan untuk di lab-lab pengujian pun, harus ada penyimpanan ruang sampel sendiri, ruang bahan sendiri, bahkan, ruangan sampel, yang sudah dilakukan analisa, jadi, sampel yang sudah dilakukan analisa itu, tidak bisa dikembalikan lagi ke ruang sampel awal, tapi disimpan di ruang sampel yang sudah dilakukan analisa, kalau beberapa lab uji yang saya pernah lihat ya, nah ini beberapa simbol bahaya, yang mungkin harus sudah mulai familiar ya, mulai dari, posib, terus, flamable, bahkan, terus, toxic ya, dan yang lain, ini, makanya tadi saya bilang di sebelumnya juga, harapannya, rekan-rekan kita akan membuat pelajaran itu, harus sudah membuat MSDS dari bahan, sehingga sudah mengetahui, bahayanya itu apa sih dari ini, dan cara penanganannya seperti apa, nah, sekarang sih sudah sangat mudah ya, untuk mencari MSDS bahan ya, bahkan, misalnya teman-teman mau nyari bahaya dari, sapsulfat, teman-teman tinggal cari di, website, di SIGMA Aldrich, lalu teman-teman lihat MSDS-nya, teman-teman bisa download di situ, nah itu kan, panjang tuh pasti ya, nah teman-teman bisa ringkas, poin-poin apa saja yang akan teman-teman ambil, misalnya dari karakteristik saja, terus cara bahayanya apa, terus bagi kategorinya limbahnya apa, bakal limbah yang sangat berbahaya kalau tidak, terus cara penimbuhannya seperti ada kecelakaan, terus cara pencegahannya seperti apa, itu biasanya tersatu mendapat MSDS, sekarang lebih mudah sih untuk mencari MSDS bahannya, jadi tidak sulit lah, bahkan, biasanya beberapa supplier bahan itu sudah meninjakan langsung lah, untuk MSDS-nya, jadi kita tidak perlu sulit-sulit membuat, jadi langsung sadur, teman-teman tinggal cari beberapa poin penting dari MSDS tersebut. Ini untuk klasifikasi bahannya, yang berbahaya itu dikakalasi risiko seperti ini, jadi biasanya kelas 1 itu adalah yang seperti eksposif, jadi terus sampai kelas 9 ya, ini beberapa bahan, klasifikasi bahayanya ini sama juga di MSDS dia masuk kelas berapa nah ini MSDS saya tidak akan menyampaikan secara ini ada di 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 proponsi nanti mungkin akan menyampaikan ini lebih detail terus yang jelas biasanya untuk masalah MSDS ini ada beberapa bagian sih, yang pertama identitas, masalah bagian proposisi nanti apa saja poin di dalamnya terus biasanya ada identifikasi bahaya ada tindakan pertolongan pertama nah biasanya memang kalau kalau kami membuat di lab itu hanya dari poin satu, identitas terus komposisi ya, terus bahaya dan tindakan pertolongan pertama ini ini biasanya yang kita ambil jadi bahan kita untuk di lab untuk bahan kita jika ada kecelakaan itu kita tahu cara pertolongan pertama setiap apakah harus misalnya ini bahan kita kena kena asam sulfat boleh gak sih langsung kena air gitu jadi disini kita kita jelaskan terus ada aturan pemadam kebakaran jadi memang tiap kebakaran sumber api itu berbeda-beda ya dari tiap dari tiap ini aparnya beda-beda jadi tidak bisa disamakan misalnya kita kebakarnya sumbernya dari mana lalu pakai aparnya apa itu harus disesuaikan aturan menangani kecelakaan misalnya darurat seperti apa kalau karena nanti di industri ya nanti biasanya memang sudah ada sudah ada departemen HSE nah itu memang departemen yang menangani terkait masalah safety lingkungan dan yang lain biasanya turunan dari HSE itu dibuat namanya kalau di beberapa industri sudah dibuat namanya kayak semacam BBS jadi tim-tim keterwakilan HSE di tiap-tiap di putih bisa saja misalnya nanti lembaga pendidikan juga sama membuat dan semacam penanggung jawab HSE di lab itu siapa untuk lab organik lab ini siapa sehingga nanti ketika ada suatu case di lapangan itu gak sulit atau mungkin bisa jadi bisa juga dibuat kayak semacam penanggung jawab HSE ini siapa dulu waktu sambil saat ini saya bekerja jadi ketika di siap lab itu memang harus ada penanggung jawab HSE ini siapa jadi ketika ada suatu masalah tahu harus menghubungi siapa dan langkahnya seperti apa jadi nah penanggung jawab ini memang harus harus punya kontak misalnya ke ambulan nanti ambulan yang terdekat atau mungkin misalnya rumah sakit yang lain jadi sehingga mahasiswanya ataupun nanti profesor yang yang terlakaan karena kalau ada kebakaran kita bisa tahu cara penanganannya terus penanganan dan tempat penimpangan terus bagian pengendalian sponsor dan pelindungan perorangan ini biasanya termasuk 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 pengendalian lingkungannya terus sifat fisik dan sifat kimia oke ini ini mungkin lebih bahas dibayar stabilitas dan aktivitas terus informasi tenuk oksesitas informasi ekologi ini berapa hal terutama sekarang ini memang sedang konsen jadi bagaimana kita meminimalisasi sedikit sekali limbah dari aktivitas pengujian makanya karena kalau sekarang aktif saya di lab kalibrasi jadi tidak melakukan development method untuk parameter uji tapi di perusahaan sebelumnya di PT. Smartbeka kebetulan kita di lab pengujian untuk industri food nah kita banyak menggunakan bahan-bahan yang jumlahnya itu banyak jumlahnya itu besar misalnya kita pakai satu pelarut yang kolumnya banyak misalnya kita mengambil 100 mili atau 50 mili nah karena kita kalau kita juga keinginan untuk bagaimana menjaga lingkungan yang lainnya sehingga kita mengenalisis penggunaan pelarut sehingga kita biasanya banyak melakukan validasi metode untuk meminimaliskan penggunaan pelarut jadi kita jadi kita semacam membandingkan metode modifikasi misalnya penggunaan pelarut disitu 50 mili coba kita modifikasi bisa gak sih pakai yang 5 mili aja apakah hasilnya berpengaruh kalau memang sudah tidak berpengaruh ya setelah melakukan proses uji robustness uji ketambahan metode dan yang lain karena statistik ya nah kalau memang tidak berpengaruh berarti kita validasikan kita validasi metode yang kita proli itu sama dibandingkan dengan metode standar yang menjadi acuan limba jadi meminimaliskan apa namanya pembuangan limba ke lingkungan termasuk kalau nanti gak tahu nanti mungkin bisa saya risinkan juga kalau kita kalau bisa di bisnis suasana kan limba itu pasti di diberikan ke pihak tiga ya ke pengelola pihak limba B3 misalnya KPLI atau punya lain kita kan harus bayar gitu mereka itu kan bayarnya kalau ini kan sifatnya liter dan perpalat ya itu semakin banyak pasti semakin mahal ini dia yang akan keluarkan jadi makanya kalau nanti rekan-rekan bekerja di industri pasti akan akan disuruh berhitung kos untuk pembuangan limba semakin sedikit akan lebih bagus karena kos itu akan semakin kecil juga gitu terus perimbangan pembuangan dan informasi pengangkutan termasuk bagaimana cara mengangkut limba itu harus pakai apa karena gak semua limba itu bisa diangkut pakai misalnya truk 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 biasa harus mungkin pakai truk tetan itu ada prosedur biasanya untuk poin yang terakhir itu memang ini domainnya banyaknya di biasa pengangkut 5B3 nah saya sedikit menyinggung tentang peraturan limba B3 ya jadi pengaturan limba terus yang pertama adalah yang pasti limba itu tidak boleh dibuang sembarangan ya terus yang kedua pasti sudah punya SOP di lab untuk bagaimana pembuangan limba maka aturan pembuangan itu harus berlaku nanti biasanya memang sederhananya kita di lab itu dibuat pemisahan limba ya organik anorganik dan limba limba yang lain atau limba yang sifatnya dia efeksius kalau di lab edis makanya memang harus dibedakan pemilihan limba sesuai kelompoknya jadi jangan sampai disamakan jangan campur baur berbagai limba kimia akan memiliki pengolahan karena sebenarnya kenapa kita memisahkan itu agar di pengolahan itu tidak sulit karena dulu punya kejadian kebetulan di PT 4TBK di kemasa itu sebenarnya ada satu divisi yang dia itu melakukan pembawaan limbahnya itu tidak dipisah tidak dipilah akhirnya limbah sudah diangkut ke pihak pengelola limbah yang tiga diangkut oleh pihak ketiga dikembalikan lagi kepada kita karena limbahnya itu tidak sesuai dengan aturan mereka harusnya mereka itu beraturan kalau limbah itu dipisahkan berdasarkan ini tip-tipnya jadi kalau tidak sesuai dikembalikan kalau kita di lab itu aktifitasnya hanya sederhana limbahnya ada limbah organik anorganik mungkin tapi kalau di industri itu banyak ada limbah limbah cair dari lab ada limbah baterai ada limbah logam limbah lampu kaca lampu kaca lampu bolema itu ada limbah yang lain itu harus dipilah-pilah itu tidak bisa misalnya kita tumpukan limbah kaca limbah kardus limbah yang lain kita gabungkan itu tidak boleh karena kalau kita gabungkan nanti akan akan ditolak oleh pihak pengelola B3 nya terus ini adalah sumber dari limbah kimia misalnya dari bahan kimia asis percobaan bahan kimia asis percobaan bahan kimia tidak digunakan misalnya tadi misalnya contoh rekan-rekan bikin larutan ppm dipakai cuma misalnya 100 mili dipakai cuma 80 mili berarti kan bisa disisa 20 mili kalau misalnya ternyata sudah lewat harus dibuang ya dibuang dengan baik pada tempat yang sesuai sesuai bahan kimia yang ada dalam alat ukur misalnya contoh pada misalnya untuk taksa pada termometer itu bagaimana cara penanganannya itu harus kita tahu bahan kimia digunakan sebagai pembersih misalnya kardium dikromat nah biasanya memang untuk beberapa aktivitas di lab pengujian itu menggunakan bahan kimia untuk pembersih jadi tidak menggunakan sabun ya sabun 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 yang di pasaran seperti ya berapa merek karena kalau contoh di industri dulu di food industri itu kita tidak membolehkan menggunakan sabun yang banyak yang ada di pasaran jadi memang sabunnya pun harus sendiri tidak boleh ada wanginya tidak boleh ada jat warnanya karena takutnya menempel di gelas kimia yang kita pakai yang kita bersihkan jadi sehingga kita menggunakan sabun yang khusus untuk alat-alat gelas tapi kan kalau di lab penelitian mungkin tidak harus seperti itu kalau pakai sabunnya sabun-sabun yang banyak di pasaran yang banyak kita jual kita temui di pasaran nah misalnya kalau menggunakan kalium dikromat untuk membersihkan misalnya sisa-sisa rak-rak yang kuning-kuning itu kadang dikaca-kaca Erlemayer kaca-kaca Becker itu kan kalau ada kuning-kuning itu bisa kalium dikromat untuk membersihkannya jadi tinggal direndam bikin alat-alat kromatnya ada perhitungannya kalau tidak salah seharian atau mungkin bisa langsung disesi juga bisa nanti kalau disesi sudah langsung bersih seperti itu ini tidak dibilang pakai air bersih nah ini klasifikasi limba berdasarkan EPA EPA adalah Permental Persons Agency salah satu lembaga lembaga penelituan juga sama jadi limba itu terbagi menjadi empat limba terbakar limba korosin limba beracun beracun ini penyimpanan penyimpanan limba disimpan dalam tempat yang sesuai tidak tempat yang mudah mudah apa namanya mudah pecah ataupun mudah robek sebenarnya warna dan ruangan penyimpanan limba harus dilabel jadi harus dikasih tahu ini limba jenisnya apa penyimpanan harus aman dan terkunci untuk aman dan terkunci ini memang untuk beberapa lab yang dia itu ruangannya terbatas maka akan sulit mengimplementasikan POI 3 ini biasanya untuk kami para pengguna lab itu membuat kayak semacam zona zona ini untuk penyimpanan limba biasanya memang diberikan kayak semacam garis polis lane lantai itu mungkin rekan-rekan di lab juga bisa melakukan itu jadi kayak semacam membuat garis berlabel misalnya ini tempat limba jadi biar jangan sampai ada aktivitas yang mendekati itu kalau memang takutnya ada kontaminasi yang lain nah biasakan setelah disimpan di tempat yang aman lalu ruangan tersebut memiliki ventilasi yang baik jadi sehingga karena kan limba itu ada juga berapa solven yang masih di situ yang dia mudah menguap jadi harusnya memang ada ventilasi sehingga dia bisa ditarik keluar jadi tidak menguapkan ruangan tersebut seduh karena banyak solven gunakan peralatan pelindung diri ketika bekerja dengan limbah jadi kalau bekerja dengan limbah ataupun mungkin nanti ada beberapa topik yang dia misalnya pakai limbah sebagai limbah sampel yang akan dikati saya itu harus menggunakan alat pelindung diri terutama pakai sarung tangan dan masker karena kita tidak tahu limbah yang kita pakai apa saja isinya jadi sehingga pencegahan kita pakai masker sarung tangan pakai beberapa APD yang memang diperlukan yang terakhir adalah jangan membiarkan limbah dalam waktu yang lama jadi harusnya tidak lebih dari 90 hari karena terutama untuk limbah-limbah yang dia ada mikrobanya jadi ada penggunaan bakteri dalam itu kalau bisa tidak lebih dari 90 hari jadi semakin cepat dia dirilis diberikan kepada pihak B3 semakin baik kalau aktivitas industri sebulan sekali diambil sama pengolah tapi mungkin kalau diberikan mungkin karena aktivitasnya tidak terlalu banyak jadi mungkin baru dua bulan atau tiga bulan baru penuh diberikan kepada pihak B3 nah itu ya ini contoh-toh label untuk limbah-limbah yang ada limbah organik limbah mudah-mudah infeksi jadi yang lain ini biasanya contoh labi yang paling sederhana biasanya kita implementasikan di lab di lab pendidikan di universitas kita bagikan lalu kita kasih wadah kita kasih tempat regen terus ada berapa tempat ini limbah limbah gelas pecahan gelas limbah padat limbah cair ini ini biasanya implementasi paling sederhana yang bisa kita pakai di lab pendidikan terus ini ini sebenarnya terkait masalah kebijakan ya jadi mungkin kalau rekan-rekan saya hanya menyampaikan sedikit ya jadi kebijakan untuk pengolahan limbah itu memang saat ini semakin meningkat tadi dengan disampaikan oleh Pak Amin sendiri jadi memang kebijakannya semakin tahun pasti akan semakin meningkat tidak sama ya jadi kayak dulu kita mengenal kebijakan misalnya hanya beberapa kebijakan untuk pengolahan limbah misalnya industri itu tidak harus zero wise sekarang industri itu disarankan produksi bersih jadi sekarang itu semua industri itu disarankan untuk tidak memiliki limbah sama sekali malah makanya biasanya memang air yang misalnya untuk penggunaan proses steam juga atau untuk proses pemanasan dia menggunakan air dan terus terputar jadi tidak menghasilkan limbah air yang dibuang ke bedan air termasuk kami juga di lab uji dulu melakukan minimalisir penggunaan pelarut yang kita pakai sehingga dihasilkan limbahnya itu semakin sedikit dan sebenarnya kedepannya memang harapannya pengolahan limbahnya semakin terpadu semakin efesien banyak keterlibatan dari lain dari masyarakat dari pemerintah ini sebenarnya ini masalah terkait masalah kebijakan untuk proses produksi bersih di manufaktur di industri lebih dekatnya nah ini untuk pengolahan limbah B3 ini dasarnya ada ada undang-undang nomor 32 lalu ada turunannya nah ini memang kalau nanti rekan-rekan ada yang akan bekerja di industri pengolahan limbah B3 itu ataupun akan bekerja di misalnya menjadi ASN ya di lembaga di lembaga di di dinas lingkungan hidup disini akan banyak persimpan dengan ladasan hukum atau kebijakan hukum terkait masalah pengolahan limbah terutama limbah-limbah B3 karena memang limbah B3 ini limbah yang sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah terkait masalah pengolahannya ataupun yang lain ataupun bisa jadi misalnya anak-anak yang ingin berwira swasta menjadi transporter misalnya atau menjadi pengangkut limbah B3 itu bisa jadi sebenarnya peluang kita itu jadi kalau K3 itu tidak hanya kita lihat sebagai masalah tapi itu bisa jadi peluang kita buat berwira swasta karena contoh kita belajar tentang K3 pengolahan limbah B3 kalau ternyata buat rekan-rekan yang memiliki jua entrepreneur mengambil satu peluang tersebut bikin usaha misalnya transporter limbah B3 itu bisa jadi sebenarnya untuk pengolahan B3 ini jenis-bisnisnya banyak bisa banyak dari mulai TPS-nya sementaranya terus transporter-nya bahkan sampai pengolahan akhirnya itu ada dan itu biasanya ada yang dia sekaligus usahanya tiga-tiga jenis itu ada yang dia hanya transporter hanya TPS atau lainnya biasanya harusnya untuk unsud itu memiliki izin PP kalau dia punya pengelola harusnya punya izin sebagai pengelola limbah B3 tapi kalau misalnya dia tidak punya dia langsung memberikan unsud hanya memberikan pihak B3 berarti unsud memiliki izin sebagai TPS limbah B3 jadi hanya penyimpanan sementara nanti limbah B3 diambil oleh pihak tiga untuk dilakukan pengolahan sampai akhir sampai dipisahkan oke ini tiga pengolahan B3 dan limbah B3 ini terlihat masalah kebijakan juga untuk life cycle management jadi ada beberapa kebijakan sebenarnya mungkin saya lebih menyebutkan disini ini lebih ke arah ini pengolahan B3 atau pengolahan limbah itu tetap menibatkan banyak aspek aspek perguruan tinggi sebagai pengendali pencemaran hukuman terkesi sumber daya ada juga dari instansi terkait jadi empat pilar ini memang sangat berpengaruh pengolahan limbah 5B3 limbah-limbah yang lain pun sama jadi ada perguruan tinggi termasuk yang rekan-rekan sekarang lakukan terhadap terhadap sampel limbah satu keihatan aktivitas itu teman-teman menjalankan fungsi sebagai pengendali pencemaran hukuman teman-teman mengecek ini bahaya nggak kalau dibuang ke badan air lalu disampaikan hasilnya dipublikasikan dalam jurnal atau dipresentasikan ke masyarakat umum sehingga jadi masyarakat tahu bahwa ternyata misalnya industri teksil kalau buang di banyak badan air nggak boleh berbahaya karena beberapa cet masyarakat misalnya tapioca yang bikin misalnya produk-produk yang dari bahan singkong itu boleh nggak sih misalnya buang sisa limbahnya ke badan air ternyata teman-teman melitian nggak boleh karena mungkin ada beberapa senyawa bahaya kalau dibuang di badan air langsung jadi sebenarnya empat pilar ini memang sangat berpengaruh untuk keterkaitan masalah pengolahan limbah terutama untuk pengolahan B3 mungkin ini poin terakhir untuk prinsip pengolahan limbah sebenarnya ada beberapa hal yang pertama meminimasi limbah adalah prioritas jadi saran saya buat teman-teman yang sedang melihatkan sedemikian mungkin melakukan minimalisir penggunaan bahan jadi bahan sudah dibuang bukan berarti karena bahannya murah jadi teman-teman udah gampang beli lagi tapi bagaimana punya prinsip atau punya mindset bahwa kita harus meminimasi sedikit sesedikit mungkin limbah yang kita pakai sehingga harapannya bahwa kita tidak menghasilkan banyak limbah zero waste itu sangat kita terapkan untuk meminimasi risiko maka pengolahannya harus sedekat mungkin dengan limbah tersebut dihasilkan misalnya ini biasanya untuk beberapa kegiatan ya jadi untuk meminimaliskan risiko jadi pengolahannya harus sedikit harus sedikit dengan pengolahan limbah nya terus nah ini siapapun yang menghasilkan limbah tersebut maka sebut tanggung jawab jadi rekan-rekan menghasilkan limbah rekan-rekan harus bertanggung jawab ketika ada apa-apa yang akan dikolah makanya memang tadi saya sampaikan di awal harus punya MSDS dari bahan-bahannya ataupun senyawa-senyawa atau bahan-bahannya akan teman-teman pakai untuk penelitian terus yang terakhir adalah prinsip pengawas prinsip pengawasan dan pengolahan limbah ini memang harus tetap dijalankan untuk pengawasan karena sudah melakukan penelitian limbahnya sudah dibuang ini sudah berapa lama jangan sampai ditinggalkan jadi memang harus benar-benar diawasi ini jadi lakukan daur ulang desilasi atau dipakai kembali kalau memang dia bisa dilakukan desilasi ulang kalau punya insinerator silahkan dilakukan bakar limbah ke pengabuhan jadi limbahnya dibakar sampai menjadi abu kalau tidak punya berarti memang harus diberikan kepada pihak tiga terus gas yang tidak berbahaya dan beracun jadi usahakan merilis gas ke atmosfer yang gas yang tidak berbahaya jadi bukan gas yang beracun oke mungkin itu kalian yang bisa saya maikkan untuk materi dari saya jadi saya tadi sampaikan lebih banyak fokusnya ke management labnya jadi kalau MSC nanti mungkin Pak Ponte akan lebih detail membahasnya termasuk masalah jenis-jenis bahan dan yang lainnya nanti kita akan diskusi lagi di sesi setelah Pak Ponte saya kembalikan lagi kepada Bu Jusraher silahkan Bu